Sidang kasus pembunuh dan pemerkosaan terhadap mahasiswa Binus Lipia Papita Sulistiu di pengadilan negeri Jakarta Barat selasa 10 Januari dijaga ketat petugas Polres Jakarta Barat. Pengunjung sidang diperiksa satu persatu termasuk barang bawaannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah aksi kericuhan seperti sidang sebelumnya. Petugas juga dikerahkan di pintu masuk, area sidang maupun halaman luar gedung pengadilan. Para mahasiswa Binus yang merupakan rekan korban dengan mengenakan topeng gambar wajah Lipia satu persatu memasuki ruang sidang dengan tertib. Dalam sidang kali ini dibacakan pembelaan terdakwa atau eksepsi atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kempat tersangka Iwan Saleh, M. Pahri, Rahman, dan Apriyadi didakwa telah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 385 KUHP tentang perampokan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.